Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 02, Gibran Raka Buming Raka mengatakan hingga kini tidak ada rencana kampanye bersama Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Hal itu diungkapkan Gibran saat berkampanye di Bali, Sabtu, 27 Januari 2024. Pasangan Prabowo Subianto itu juga enggan berkomentar terkait tudingan ketidaknetralan Jokowi dalam Pilpres 2024. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut seorang Kepala Negara boleh memihak salah satu pasangan Calon, Paslon, dalam kontestasi Pilpres 2024. Tak hanya itu, Jokowi juga berpandangan seorang Presiden memiliki hak untuk ikut berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat berada di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024, di depan Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden, Capres, nomor urut 2, Prabowo Subianto. Pernyataan Jokowi tersebut lantas menjadi sorotan karena saat ini putranya, Gibran Raka Buming Raka, ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!